Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Tiba-tiba, suara dingin terdengar, dan seorang lelaki tua dengan alis cetar membahana, yang berada di belakang Qin Chen sebelumnya, muncul di depan Qin Chen dalam sekejap, memegang tas di tangannya, dan melemparkannya ke arah konter Dari dalam tas, sebongkah kepala manusia digulirkan, yang memancarkan aura bijak surgawi Ternyata itu adalah kepala master bijak surgawi dengan awan api yin dan yang di tengah alisnya Itu adalah kakak senior Cimei, yang bergabung dengan Departemen Seni Bela Diri Pekerjaan Surgawi 5000 tahun yang lalu Dia sekarang adalah master puncak di sage surgawi jangka menengah Ada desas-desus bahwa brother Cimei memiliki pupil yang berapi-api, yang dapat mematahkan energi yin dan yang Tidak heran dia bisa membunuh master iblis yin dan yang, dan membawa kembali kepalanya secara langsung Tugas ini memiliki 30 ribu poin penuh Ucap para master yang hadir menunjukkan keterkejutannya Pria tua dengan alis merah itu tampak sangat puas dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, dan merasa sangat bangga Di tengah keheranan semua orang, pelayan di konter mulai mengirim pesan, dan memverifikasi kepala iblis yin yang, dan melaporkan berita itu dengan tertib Tapi Qin Chen mengerutkan kening Qin Chen berkata, Manager, bukankah aku yang pertama kali datang? Harusnya aku yang lebih dulu dilayani Apa yang paling tidak dimiliki Qin Chen sekarang adalah waktu Untuk menyelamatkan Qian Su dan Ruyu, dan bergegas kembali ke benua Tianwu Ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan Jika menunggu verifikasi pihak lain selesai, siapa yang tahu berapa lama itu akan berakhir Dan dia tidak bisa menunggu sebentar Begitu Qin Chen mengatakan ini, para penonton terdiam Semua orang memandang Qin Chen dengan takjub Ada apa dengan pemuda ini? Beraninya berbicara seperti ini Manager itu juga tercengang Pria tua dengan alis merah semakin panas, dan menatap Qin Chen dengan ganas Qin Chen merasakan semburan api yang tak terlihat, dan dia merasa seperti berada di tungkupil Pihak lain tidak menggunakan Shen Yuan, hanya melihatnya dengan matanya, tapi memiliki kekuatan seperti itu Sayangnya, pihak lain bertemu dengan orang yang salah Dengan sedikit gerakan tubuh Qin Chen, konsep artistik yang keren mengelilingi seluruh tubuhnya Segera menghilangkan semua gejolak api di tubuhnya Melihat tubuh Qin Chen yang tenang dalam sekejap, pria beralis merah itu sedikit tergerak Dan berkata, saya baru pergi selama setengah tahun, dan saya tidak berharap seorang refiner kuat telah muncul Nak, siapa namamu? Ucap Cimei Qin Chen Jawab Qin Chen meludahkan dua kata, dan berkata dengan ringan Apakah kamu yang dipanggil Cimei? Dengan teknik mata berapi-api, dalam data historis surga, ini adalah kekuatan magis yang tak tertandingi dan sangat luar biasa Tetapi disini tidak memungkinkan anda untuk menggunakannya pada sesama, untuk berurusan dengan orang-orangmu sendirikan Ucap Qin Chen Cimei mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen, dan berkata, rata-rata pendatang baru, tidak berani berbicara kepada saya seperti ini Mendengar ini, Qin Chen terdiam Nada pihak lain, meskipun tidak ada raungan, tidak ada kemarahan, tetapi seolah menjelaskan sebuah fakta, ketenangan inilah yang tampak lebih arogan, yang merupakan semacam ketinggian yang muncul dari hati Hahaha, apakah ada larangan untuk berbicara denganmu? Memangnya kamu siapa? Seorang puncak sage surgawi, atau guru suci? Jawab Qin Chen tersenyum dingin dan melanjutkan Saya telah melihat banyak orang besar, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat anda Seorang seniman bela diri puncak di tengah orang bijak surgawi yang sangat arogan Saya menyarankan anda untuk tetap rendah hati, bunuh saja penjahat yang anda cari Ketika Cimei mendengar kata-kata Qin Chen, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan ada nyala api yang menyala di matanya Dalam sekejap, suhu seluruh aula naik, seolah-olah orang-orang terperangkap dalam tungku yang menyala-nyala, dan akan terbakar Anak ini akan menderita, ucap banyak orang di sekitar sambil menggelengkan kepala Qin Chen tampak sangat muda Jelas, belum lama bergabung dengan Tian Gong, dan dia tidak tahu aturan Tian Gong Di Tian Gong, tinju besar adalah aturannya Semua orang hampir bisa membayangkan nasib akhir Qin Chen Melihat bahwa Cimei akan melakukannya Manajer konter tiba-tiba berkata dengan dingin, Cimei, berhenti, ini adalah aula pulau suci Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar Pergi keluar dan selesaikan urusanmu Kemudian, manajer memandang Qin Chen dengan ketidakpuasan dan berkata Anak muda, bisnis apa yang akan kamu lakukan? Tidak bisakah kamu menunggu sebentar? Tidakkah kamu melihat alis merah membunuh seorang buronan penting? Apakah kamu tahu tentang menghormati senior? Ucap manajer itu Qin Chen tersenyum dingin lalu berkata Senior macam apa ini? Hahaha, nak, kamu memang gila Saya telah bergabung dengan pekerjaan surgawi selama ribuan tahun Ini pertama kalinya aku melihat pendatang baru yang begitu arogan Apakah anda yakin ingin berbisnis terlebih dahulu? Orang tua ini memberimu kesempatan terakhir Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat Anda harus tahu bahwa di aula pulau suci Kursi ini tidak bisa menghajarmu Tetapi anda dapat meninggalkan aula ini Qin Chen tidak repot-repot memperhatikan ancaman dari pihak lain Dan terus berjalan ke konter Manajer itu juga sedikit tertekan Dia menyingkirkan kepala Master Yin Yang dan berkata dengan dingin Katakanlah, tugas apa yang ingin kamu ambil Kata manajer itu Aku hanya ingin melapor Jawab Qin Chen Manajer terkejut Sebelum dia pulih, sebuah token telah dilemparkan ke meja konter Ini adalah token yang memancarkan nafas yang kuat Dengan kata, suci, di atasnya Ini adalah token putra suci Sang manajer langsung melompat Anggota staff lain yang telah menonton pertunjukan ini Semuanya juga tercengang Putra suci Anak ini adalah putra suci Tidak mungkin Saya tahu semua putra suci Tidak ada pria seperti itu Tapi token Saint Sun ini tidak bisa dipalsukan Tidak ada yang bisa memalsukannya Dan tidak ada yang punya nyali untuk memalsukannya Mungkinkah itu putra suci yang baru dipromosikan Tapi seingat saya Kontes seleksi putra surga belum diadakankan Kenapa ada putra suci baru yang melapor Tidak ada keraguan lagi bahwa hanya ada satu kemungkinan Dan itu adalah utusan penatua agung Tianggong Ucap banyak orang tercengang Tidak percaya Dan mereka pergi untuk menanyakan kabar tersebut Dengan keringat dingin keluar dari dahi manajer Dia buru-buru mengambil token putra suci milik Qin Chen Tanpa verifikasi Dia tahu bahwa token itu pasti benar Dia tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa Adapun pria tua dengan alis merah Kakinya gemetar Bisakah dia tidak takut Posisi putra suci dalam pekerjaan surga wil luar biasa Kedua setelah para penatua Dan bahkan lebih tinggi dari beberapa penatua urusan luar Dan pada tingkat yang sama dengan penatua inti Dibandingkan dengan pelayan dan diaken mereka Mereka jauh lebih mulia Bagaimanapun, pelayan dan diaken hanyalah beberapa murid yang tidak menjanjikan Ketika mereka mencapai usia Mereka tidak melihat harapan Tetapi mereka akhirnya mundur dan menjadi pelayan dalam pekerjaan surgawi Dan putra suci Itu adalah arogansi teratas yang benar-benar mewarisi posisi penatua agung surgawi Dan mungkin akan mendominasi pekerjaan surgawi di masa depan Masa depan putra suci akan lebih menakutkan daripada penatua inti Cimei berkata Tuanku ternyata seorang putra suci Saya tidak memiliki mata untuk melihat gunung Dan saya memiliki dosa sebelumnya Jadi tolong jangan menganggapnya serius Ucap pria alis merah yang arogan sebelumnya Sekarang gemetar dan gelisah Dan suaranya sedikit bergetar Di masa depan Dia bahkan berharap untuk menembus mendiang sage surgawi Dan bahkan menjadi penatua dari Departemen Prajurit dan sosok yang berkuasa Tapi tidak peduli seberapa kuat dia Dia hanya anggota Departemen Prajurit Tapi bagaimana dengan putra suci Setiap putra suci dalam pekerjaan surgawi adalah seorang refiner Dan perlu memiliki bakat luar biasa dalam hal pemurnian Sehingga dimungkinkan untuk mewarisi posisi pemimpin pekerjaan surgawi Anggota Departemen Prajurit Tidak akan berani menyinggung master pemurnian masa depan Bahkan jika dia terbunuh Qin Chen menjawab Pergilah Chi Mei pindah ke samping dengan hormat Ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen Dia tidak lagi merajalela seperti sebelumnya Manager ini tidak berani mengabaikan Dan bahkan memulai formalitas untuk Qin Chen Apa, anak ini adalah Qin Chen Sang juara rekrutmen di Yunzu Karena urusan pribadinya, dia baru datang untuk melapor hari ini Pada saat ini, ada suara seruan di aula Ini adalah berita dari seseorang yang telah menanyakan tentang Qin Chen Satu persatu berita datang, dan kengerian di hati semua orang menjadi lebih kuat dan lebih kuat Qin Chen membuat kedua murid Tian Sheng berlutut di tempat Bahkan berani menghadapi tetua inti Tatapan semua orang pada Qin Chen akhirnya berubah 180 derajat Ada pun lelaki tua dengan alis merah Jantungnya hampir berhenti berdenyut Dia menyinggung sosok terkenal di dunia Bisakah dia menjadi prajurit di Departemen Prajurit di masa depan Dia mengertakkan gigi dan berkata Tuan Qin Chen, saya telah menyerang sebelumnya Untuk mengungkapkan permintaan maaf saya Ini adalah api jiwa Yin dan Yang Yang diperoleh dengan membunuh pangeran Yin dan Yang sebelumnya Tolong Tuan menerimanya Begitu dia mengangkat tangannya Sekelompok api Yin dan Yang melayang keluar Begitu nyala api keluar Suhu di aula tiba-tiba menjadi sedikit dingin Seolah-olah berubah antara dingin dan panas Ini adalah harta karun yang sangat langka Dan lelaki tua alis merah itu sendiri memperbaiki rantainya Menggunakan atribut api Api jiwa Yin dan Yang ini pasti sangat bermanfaat baginya Tapi sekarang itu langsung diberikan untuk menebus kesalahannya Qin Chen samar-samar melirik pria tua alis merah itu Namun, api jiwa Yin dan Yang ini agak menarik Mata Qin Chen berkedip Mengangkat tangannya Dan memadatkan api ke tangannya Dan berkata dengan ringan Karena kamu sangat tulus Mari kita lupakan hal-hal sebelumnya Cimei sangat gembira Matanya bersinar Dan tanpa ragu-ragu Dia mengeluarkan cincin penyimpanan lain dan berkata Putra suci, ini adalah fena surgawi kuno Yang saya dapatkan dari gua ketika saya membunuh Yin yang langjun Ini adalah fena suci kuno kelas menengah surgawi Itu awalnya dimaksudkan untuk digunakan Untuk memperbaiki rantai saya sendiri Tetapi setelah melihat putra suci Saya hanya merasa bahwa harta ini lebih layak untuk seorang pahlawan Jadi saya bersedia memberikan fena suci kuno ini kepada Tuhan Mohon juga Tuhan untuk menerima Semua orang menatap Cimei dengan tidak percaya Qin Chen jelas telah memutuskan untuk membiarkan masalah ini berlalu sebelumnya Mengapa Cimei masih mengeluarkan fena suci kuno surga kelas menengah Qin Chen melirik Tuhan alis merah dengan senyum tipis lalu berkata Kamu seharusnya tidak meminta apapun dari ku kan Cimei tersenyum canggung dan berkata Tuhan Sengzi, memang ada permintaan dari Siksia Saya mendengar bahwa guru Sengzi adalah seorang Tianzhuo yang baru bergabung Dan memiliki sedikit pemahaman tentang Tianzhuo Saya telah bergabung dengan Tianzhuo selama 5000 tahun Dan terlepas dari hal-hal lain Saya cukup akrab dengan beberapa hal tentang Tianzhuo Jadi saya berpikir bahwa jika Tuhan Sengzi memiliki kebutuhan di masa depan Agar dapat memanggil saya Ucap pria tua dengan alis merah mengeluarkan sepotong batu giok Dan berkata Ini adalah batu giok untuk komunikasi Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton